Al-Fatihah 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 merasa bahwa tidak ada orang lain yang siksanya lebih pedih dari siksanya padahal siksaannya itu adalah yang paling ringan, yang paling ringan itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jadi mustahil kalau ada ulama yang pemahamannya benar, lurus, kemudian dengan pedenya, mengaku dirinya ini telah dimuliakan oleh Allah SWT telah dijamin surga sehingga bisa menjamin orang-orang yang mengikuti jalannya itu mustahil, mustahil akan tetapi sungguh sangat menghermankan kalau Muslimin ada orang yang mengaku Habib mengaku cucu Nabi, tidak ada jaminan surga bagi dia tapi dengan pedenya mengaku bisa menolong orang lain yang mau mengikuti dia, ini apa namanya kalau bukan dongengan dan hayalan kalau Muslimin, kita simak videonya pernah mengatakan aku tahu aku punya karomah di dalam ratif siapa yang mau tahu karomahku buka alam ratif bacalah ratif kemudian dia berkata aku tahu karomahnya ratif di dalam diri orang yang membacanya dan aku akan datang dua kali kepada orang yang membaca ratif orang yang membaca ratif di sini bukan seminggu sekali bukan sebulan sekali tapi satu hari bisa dua kali bisa tiga kali bisa tujuh kali bahkan bisa terkali-kali kita baca ratif maka saya berwajib berkata aku akan datang dua kali pertama ketika dia berkata pantemun malaikat Israel semua orang akan berhadapan dengan malaikat Israel maka sebulan Israel datang yang datang kepada orang tersebut dua pertama nanti yang kedua aku akan baca nanti ketika hanya oleh Mokhtar Manakim dan Mokhtar Manakim datang untuk menanggap jadi lagi-lagi ini kisah orang-orang yang sudah meninggal dunia Komslimin supaya tidak ketahuan gedabrusnya katanya Abdullah Al-Idrus ini tahu kalau dia ini punya karomah di dalam rotipnya rotip apa entah itu rotip apa apa rotip bolu apa rotip tawar apa rotip manis belinya di tukor rotip yang mana nggak ngerti kita kaum muslimin yang jelas semua rotip itu kalau dimakan bisa bikin kenyang itu roti kaum muslimin bukan rotip jadi katanya rotip karangan dia ini ada karomahnya kaum muslimin ini kan gedabrus kaum muslimin apalagi karomah itu kata dia bisa dibuktikan barang siapa yang membaca rotipnya setiap hari dan bacanya dalam sehari itu berkali-kali maka nanti sebelum mati Abdullah al-Idrus ini akan datang kemudian setelah matinya sebelum berhadapan dengan malaikat dia juga akan datang kepada orang yang membaca rotipnya itu setiap hari bahkan datangnya dengan siapa dia katakan dengan Nabi Muhammad s.a.w. ini kan kempros namanya kaum muslimin cuma membaca kitab karangan dia kitab rotip kitab rotip itu juga kitab nggak jelas siapa yang pakai manfaatnya untuk kaum muslimin juga nggak ada nggak ada juga dipakai untuk kegiatan belajar-mengajar yang jelas nggak jelas itu rotip apa manfaatnya masih jauh lebih bermanfaat kitab jurumia jelas manfaatnya kalau kitab rotip apa manfaatnya kok dengan pedenya mengaku ada karomahnya para sohabat yang menulis Al-Quran yang mengumpulkan Al-Quran para ulama juga yang menuliskan tafsir Al-Quran tidak ada yang sepede sealai omongan Abdullah alai terus ini bayangkan Al-Quran kau muslimin yang setiap muslim itu wajib mengimani wajib membaca mana ada para sohabat yang menulis dan mengumpulkan Al-Quran kemudian para ulama yang menulis tafsir Al-Quran yang jelas-jelas tulisan mereka itu bermanfaat dipakai oleh umat islam sedunia dipakai untuk kegiatan belajar-mengajar mana ada mereka mengaku barang siapa yang membaca tafsirku aku akan datang bersama Nabi sebelum dan sesudah dia meninggal dan sebelum ketemu dengan malaikat maka dia akan bertemu denganku dan Nabi terlebih dahulu tidak ada padahal itu Al-Quran masa pengarang kita protip karumah kita protip mengalahkan Quran tafsir Al-Imam Ibnu Kasir tidak mungkin daripada membaca kita protipnya mendingan baca Al-Quran jelas pahalanya dijanjikan oleh Nabi satu huruf dapat sepuluh kebaikan man korok aharfan min kitabillah falahu hasana wal hasana tubi asri am saliha jelas pahalanya yang bacanya gak lancar dapat dua pahala yang bacanya lancar kata Nabi posisinya seperti malaikat yang mulia jadi lebih baik baca Al-Quran daripada baca rotip yang gak jelas jadi kalau ada orang yang mengaku muslim kemudian lebih memilih membaca kitab rotip dari Abdullah alai terus ini dibandingkan membaca Al-Quran maka perlu diperiksa kewarasannya semoga apa yang kami sampaikan yang sedikit ini bermanfaat salam waras salam akal sehat barakallofikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh